Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yangki Charlie Tu, Yangki India Zulu Ya apa kabar teman-teman semua Di kesempatan kali ini Kita masih menjalankan Ibadah puasa di bulan Ramadan Jadi disini gak ada gelas kopi ya Biasanya kalau kita mau review Atau mau apa, kita ngopi dulu Tapi sekarang gak ada Jadi karena kita sementara puasa Jadi tidak kita minum kopi dulu Tapi nanti buka puasa baru Minum kopi dulu gitu ya Tapi videonya dibuat bukan karena Kita habis buka puasa Jadi gak bisa ini ya teman-teman Oke saya sekali ini akan Singkat saja ya Karena kemarin ada yang nanya Antena day pool untuk 10 meter Itu ukurannya berapa ya Padahal di video udah saya sebutin ya Panjangnya itu ada gambarnya Ada angkanya disitu Udah saya sebutin Tapi nanti akan saya jelaskan detailnya Untuk anda semua Jadi Antena vertikal Darurat 10 meter Band ya Jadi di Bekerja di 28 MHz Bisa juga di 27 yang anda pakai Bisa di 28 ya Kemudian Antena Day pool 10 meter band Yang kita pakai kontes kemarin Kita akan jelaskan nanti disini ya Jadi Buat teman-teman semua Jangan khawatir Saya akan menjelaskan Untuk anda semua Kali ini videonya Adalah video penjelasan Dan Nanti video selanjutnya Kita akan jelaskan juga ya Kita udah Buat komputer Satu komputer Untuk Dari STB bekas kemarin ya Jadi Nah Ini STB nya Ini udah kosong Ya Ini STB nya Ini udah kosong Udah tinggal tempatnya aja Ini Kita masukin ke sini Dan ini layarnya Nah Ini keyboard nya Jadi Saya juga pakai Baterai Kita tinggal masukin Saya di sini Baterai Udah hidup ya Tanpa harus nyelokin Di komputer Eh Tanpa harus nyelokin Di listrik Colokan listrik Kita pakai baterai 12 volt Komputer ini udah hidup ya Layarnya hidup Dan semuanya jalan ya Nah Itu nanti kita akan jelaskan Di video selanjutnya Tapi sekarang Kita akan menjelaskan dulu Untuk Antena 10 meter band ya Oke Mari sama-sama kita simak Untuk penjelasan saya kali ini Untuk antena 10 meter band Bagi anda Terutama siaga ya Siaga yang pingin DX Ya Pingin DX Kesempatan Karena ini adalah Propagasinya Akhir-akhir ini Membuka di 10 meter ya Jadi 10 meter saat ini Sangat membuka Jadi Propagasi bagus Untuk di high band Bagi Siaga yang ke delta Yang ke golf Bagi anda kesempatan Untuk mencari Station DX Sangat mudah ya Makanya saya akan jelaskan Untuk Antenanya Supaya anda Mempunyai Apa namanya Semangat untuk Berkomunikasi jarak jauh Di 10 meter Karena anda terbatas ya Di 40 meter itu kan Antenanya panjang 80 meter Antenanya panjang juga 10 meter Insya Allah bisa Oke Oke station Jangan nama-nama Mari kita jelaskan Mari kita akan menjelaskan dulu Satu persatu ya Antena vertikal Antena vertikal 10 meter band ya Antena vertikal 10 meter band Nah ini kita pakai Wire ya Wire Jadi antena vertikalnya Wire Kalau anda mau Menggunakan Almonim Juga Tidak masalah ya Nanti ukurannya Bedanya sedikit saja ya Jadi Kemarin kita Menggunakan wire Tapi kita Menggunakan yang tunggal ya Jadi kalau anda Mau pakai yang tunggal Bisa Yang serabut bisa ya Saya sarankan sih Pakai yang serabut Karena kemarin kita Enggak punya yang serabut Hanyanya ada yang tunggal ya Kita pakai aja ya Waktu itu Sekitar 4 mili ya 4 mili tebalnya Tapi enggak apa-apa 4 mili 2 mili Itu sama aja Jadi ini saya Ibaratkan Saya menggunakan 2 mili Atau 1 mili ya 1,5 mili lah ya Oke Itu kita Wirenya Disini panjang 2,3,8 cm Ya Jadi nanti Wirenya panjang 2,3,8 cm Lurus ke atas Kemudian Nanti disini Groundingnya Ya Ini bedanya ya Groundingnya satu aja Kita pakai L Jadi ini spasi Spasinya paling Tidak Semakin mepet Semakin bagus ya Jadi Paling tidak Makin rapat gitu ya Spasinya Itu makin bagus Jadi kita buat spasi Yang serapat mungkin ya Disini 2,6,1 cm Ya Oke 2,6,1 cm Nah Pasti Anda akan bertanya Kenapa disini Kenapa disini 2,3,8 cm Disini 2,6,1 cm Ya seperti itu memang Jadi kalau untuk antena vertikal Itu tidak sama dengan Daipul Vertikal itu yang nanti Diatur adalah disini Di counterpoisenya Jadi kalau Anda Mau ngatur-ngatur ya Disini Di counterpoisenya Misalnya terlalu rendah Frequensinya Anda lipat aja yang ada disini ya Jadi ini range-nya Range frequensi kerjanya Ada di 27,4 27,4 MHz Sampai 28,9 MHz Jadi SWR Itu kurang dari 1,4 SWR kurang dari 1,4 Jadi Dia Di Centernya itu Nanti di 28,100 Itu 1,0 Jadi Anda bisa atur aja disininya Di Apa namanya Di Counterpoisenya Anda atur ya Oke ini yang Antena vertikal Ini sangat sederhana sekali Jadi Anda bikin aja Seperti itu Untuk antena vertikal 10 meter band Nah Gimana kalau saya kasih Miring Apa Ke bawah ya Nah itu tadi Karena skemanya Seperti ini Anda ikuti aja Kalau Anda kasih Miring Dia akan nanti Match-nya berubah ya Match-nya berubah Dia akan Naik SWR-nya Tapi kalau lurus gini Dia akan menyelesaikan Jadi sebaiknya Anda buat L aja Ya Dan ini Pengaruh di Arahnya Jadi misalnya Anda mau arah ke Eropa Ya Arahkan ke Barat saja Atau ke Barat agak utara Ya sudah Atau ke Timur Mau ke Amerika Kita arahkan ke Timur Ya Itu Kontrapasinya ini Jadi seperti itu Posisinya Tapi semua juga bisa Teman-teman Tengah masalah Cuman Untuk Kekuatannya beda Dengan posisi Kontrapasinya berada Jadi kalau Kekuatannya ke Arah Timur Ya Amerika sangat kuat Kalau ke utara Ya Jepang sangat kuat Ya Tapi yang lain juga Bisa kita terima Tengah masalah Nah Sekarang kita akan Coba untuk Menjelaskan Untuk antena Dipulnya Antena Dipul 10 meter band Ya Oke Antena dipul 10 meter band Ini Bekerja di Ada teman-teman yang Tanya Bekerjanya di berapa Bisa di 27 Bisa di 28 Sampai 29 Bahkan Karena ini Range nya sangat Lebar sekali Untuk yang Antena dipul Ya Jadi Nanti kalau ditanya SWR nya berapa Di 28 Di 28 Met semuanya SWR nya Jadi 1,0 Mulai dari 28 Sampai 28 600 Masih Seender SWR nya Jadi Jangan khawatir Tuan-tuan Nah Kita Kemarin Sudah bikin Jadi Antenanya itu Ada berapa Trap ya Kemarin ya Ada Tiga Trap nya Nah Seperti ini Jadi Antenanya Seperti ini Oke Saya akan Kasih Feedpoint nya Di sini Jadi ini Bisa Seperti ini Tentunya Ya Oke Nah Untuk Gap nya Di sini Ya Untuk Gap Jadi ini Spasi Itu Spasinya Tiga Sentimeter Kemudian Kita Menggunakan Cuk Balun Cuk Balun Cuk Balun Diameter Dua Inch Diameter Dua Inch Kemudian Lilitannya Ada Sepuluh Jadi Sepuluh Lilit Ya Jadi Bisa Sepuluh Lilit Mau Lima Lilit Terserah Anda Mau Berapa Lilit Tapi Saya Bikinnya Sepuluh Kemarin Diameter Dua Inch Untuk Cuk Balun Kemudian Yang Disini Ukurannya Adalah Setengah Inch Kemudian Disini Tujuh Per Lapan Kemudian Oh Ya Kalau Tidak Salah Disini Ada Satu Lagi Jadi Ada Empat Ya Teman Tuan Disini Satu Lagi Ini Satu Lagi Disini Ini Lima Per Lapan In Kemudian Ini Tiga Per Lapan Jadi Setengah Tujuh Per Lapan Lima Per Lapan Kemudian Tiga Per Lapan Ya Dan Disini Ukurannya Tiga Per Lapan Ini Satu Meter Ya Kemudian Disini Karena Ini Saya Ukurnya Dua Setengah Meter Ini Kalau Enggak Salah Lima Senti Ya Lima Senti Jadi Kita Tulis 0,5 Meter Ya Kemudian Ini Satu Meter Ini Satu Meter Bukan Satu Meter Ini Lima Puluh Senti Jadi 0,5 Juga Kemudian Ini 0,5 Meter Juga Ya Oke Jadi 0,5 0,5 0,5 Satu Meter Jadi Ukuran Totalnya Jadi Total Dari Sini Kesini Dua Setengah Meter Atau 250 Sentimeter Ya Oke Jadi Ini Setengah 78 58 38 Ya Dan Kalau Misalnya Kita Kurang Besar Atau Kurang Kekecilan Ya Ini Cari Yang Lebih Kecil Dari Ini Nanti Biar Bisa Pas Oke Teman Setelah Itu Kita Ya Ini Pakai Cukbalun Aja Kita Pakai Cukbalun Dan Ini SWR Dia Bisa Bekerja Di Jadi Dia Bisa Bekerja Di 27 28 29 MHz Ya Jadi Antena Ini Bisa Bekerja Di 27 28 29 MHz Ya Kalau Anda Ukur Di Bawah Seperti Saya Ukur Di Bawah Itu Karena Kabelnya Pendek Ya Ini 1,4 SWR Nya Gak Masalah Jangan Usah Dirubah Rubah Anda Ukur Di Bawah Gak Usah Dirubah Terus Kemudian Anda Naikkan Silahkan Anda Lihat Hasilnya Ketika Terbebas Dari Posisi Hambatan Maka Dia Akan Dapat SWR Dengan Ukuran Seperti Ini Jadi 2,5 2,5 Jadi Sama Disini Juga 2,5 Ya Teman Disini Juga 2,5 Meter Nah Oke Seperti Itu Jadi Daipul Ini Sangat Luar Biasa Juga Kerjanya Kemarin Kita Lakukan Kontes Ya Jadi Ini Saya pakai Di CQ WPX SSB 2023 Nah Ini Kita pakai Di CQ WPX SSB 2023 Di 10 meter Band Jadi Kemarin Saya pakai Antena Ini Teman Teman Dan Hasilnya Luar Biasa Tinggal Saya Putar Kemana Arahnya Misalnya Kalau Mau Ke Jepang Ya Saya Arahkan Ke Utara Agak Ke Timur Sedikit Itu Bisa Dapat Jepang Bisa Dapat Amerika Kemudian Kalau Saya Arahkan Ke Eropa Maka Saya Arahkan Ke Barat Agak Utara Sedikit Kalau Saya Ke India Saya Agak Ke Barat Sedikit Kalau Saya Ke Afrika Saya Keselatan Jadi Sangat Sangat Pengaruh Juga Kalau Sudah Tinggi Antenanya Jadi Kemarin Itu Saya Lumayan Kita Hanya Bekerja Mungkin Hanya Berapa Jam Tapi Kita Bisa Berusaha Dapat Berapa KSO Dengan Antena Ini Dan Ini Kalau Saya Maksimal Apa Namanya KSO Ya Mungkin Bisa Dapat 400 Atau 500 KSO Dengan Antena Ini Tapi Karena Saya Waktu Itu Banyak Sekali Mandir Kesana Kemari Sehingga Saya Tidak Fokus Di Ruangan Ini Untuk Komunikasi Si Apa Kontes Jadi Ya Itu Seperti itu Karena Kontesnya Kesana Kemari Jadi Kita Tidak Fokus Sehingga Banyak Yang Terlewat Tapi Tidak Apa Artinya Saya Sudah Coba Antena Ini Bekerja Dengan Baik Jadi Kita Pakai Almonium Kalau Yang Ini Almonium Almonium Tube Ya Kita Pakai Almonium Kali Yang Ini Oke Teman Itu Dia Penjelasan Singkat Saya Untuk Antena Dipul Dipul Yang Ada Di Kita Gunakan Kemarin Untuk Kontes Nanti Mungkin Videonya Bisa Nonton Selanjutnya Di Kemarin Ini Penjelasan Singkatnya Untuk Antena Dipul Yang Saya Buat Kemarin Untuk 10 meter Band Yang Ini Vertikal Yang Ini Dipul Oke Semoga Jelas Ya Teman Teman Ini Bisa Di Screenshot Ini Saya Kasih Pelan Pelan Aja Dulu Yang Ini Yang Yang Dipul Ya Yang Dipul Oke Sudah Di Screenshot Nah Ini Sekarang Yang Vertikal Nah Ini Yang Vertikal Oke Teman Teman Seperti Itu Ya Jadi Nanti Anda Silahkan Saja Mencoba Terutama Untuk Yang Siaga Ini Kesempatan Mas Anda Untuk Mempergunakan Sebaik Baiknya Karena Propagasi Di 10 Meter Lagi Bagus Ya Anda Bisa QSODX QRP Anda Bisa QSODX Digital Anda Bisa QSODX CW Ya Di 10 Meter Band Karena Ini Propagasinya Sangat Bagus Untuk Propagasi Di 10 Meter Band Akhir Ini Sangat Bagus Ya Oke Sekian Dari Saya Teman Teman Ini Untuk Penjelasan Dari Antena Yang Oke Teman Itu Dia Penjelasan Kita Penjelasan Singkat Mengenai Antena 10 Meter Band Jadi Buat Teman Teman Semua Yang Mungkin Akan Melaksanakan DX Ataupun Komunikasi Jarak Jauh Antar Negara Silahkan Ya Mulai Dari Sekarang Anda Coba Karena Antenanya Tidak Cukup Panjang Jadi Antenanya Cukuplah Kalau Anda Punya Rumah Ukuran 5 Meter Pasti Anda Bisa Pasang Antena Ini Jadi Lebar Rumah Anda 5 Meter Anda Bisa Pasang Karena Ini Panjangnya Hanya 5 Meter Saja Lebih Sedikit Juga Itu Pasti Bisa Dibanding Anda Bekerja Di 40 Meter Band Full Size Itu 20 Meter Di 80 Meter Band Full Size Itu 18 Meter Kali 2 18 Meter Kali 2 Berapa 20 Meter 40 Ya Kira Kira Hampir 40 Meter Bayangkan Jadi Buat Teman Teman Kalau Mungkin Anda Kesulitan Untuk Mencari KSO DX Atau KSO Untuk Luar Negeri SSB CW Kemudian Digital Silahkan Anda Bekerja Di 10 Meter Ya Terutama Untuk Yang Siaga Silahkan Karena Ini Waktu Yang Tepat Untuk Anda Semua Bye Bye